Intro Anggota Satgas Gabungan Nemangkawi amankan 3 orang karena hendak menjual 600 butir amunisi Kurang lebih 3.397 pelajar SD SMP dan SMA belum mengikuti aktivitas proses belajar di tahun ajaran baru Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi Sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tong Peruang Redaksi iNews Papua Bersama saya Reynsi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya Pemirsa anggota Satgas Gabungan Nemangkawi yang terdiri dari anggota TNI dan Polri Mengamankan 3 orang karena hendak menjual 600 butir amunisi ke kelompok kriminal bersenjata di wilayah Timika, Papua Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menjelaskan Anggota Satgas Nemangkawi yang terdiri dari pasukan gabungan TNI dan Polri Telah mengamankan amunisi aktif berjumlah 600 butir Dan 3 orang yang diduga pembawa amunisi untuk dijual ke kelompok kriminal separatis bersenjata Atau KKSB di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika dan sekitarnya Saat diamankan ketiga pelaku tidak melakukan perlawanan Saat aparat menangkap dirinya di tengah kota Timika di depan salah satu minimarket Yang berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Papua kemarin Jadi penangkapan kasus amunisi itu, yang 600 butir, itu dilaksanakan oleh Satgas Nemangkawi Satgas Nemangkawi ini Satgas dibentuk langsung oleh Bapak Kapolres dengan Panglima TNI Dalam rangka untuk memulihkan kondisi kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua Jadi tidak hanya di Mika, tapi juga di kabupaten lain, terutama daerah Keburungan Puncak Penanganan penyidikannya tetap oleh Satgas Nemangkawi Kita hanya membantu dalam rangka mencari sakit-saksinya Satgas Nemangkawi adalah satuan tugas yang dibentuk langsung oleh Kapolri dan Panglima TNI Dalam rangka untuk memulihkan kondisi kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua Sehingga pasukan tersebut tidak hanya di Timika, tetapi juga di kabupaten lainnya Di Provinsi Papua dan Papua Barat Jadi dari hasil penyelidikan, amunisi tersebut diduga akan dijual dan digunakan oleh KKSB Untuk melancarkan teror senjata terhadap masyarakat dan anggota TNI Polri Untuk pelaku kini masih dalam proses pemeriksaan dan kasusnya akan dikembangkan Dari Papua, Timika Nathan Making Aiyus melaporkan